Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Bapak harap kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, amin Dan Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar Meskipun untuk saat ini kegiatan belajar kita harus dilaksanakan di dalam rumah Nah, anak-anak berkenaan dengan semangat belajar Bapak ingin menyampaikan kisah inspiratif dari seorang manusia pilihan Allah SWT yaitu Nabi Idris AS Anak-anak, Nabi Idris AS dikenal sebagai Nabi yang semangat dalam belajar Semenjak kecil, beliau rajin sekali belajar Di pagi hari beliau belajar Siang harinya juga belajar Seorang hari juga dilewatinya dengan belajar Malam hari pun tetap belajar Hari-harinya beliau habiskan untuk belajar Anak-anak, beliau adalah Nabi yang pandai Dalam tulis-menulis dengan pena dan juga pandai membaca Beliau menerima berbagai macam ilmu pengetahuan dari Allah SWT Beliau memiliki beberapa keahlian Di antaranya, beliau ahli menunggang kuda, ahli dalam ilmu bintang, ahli berhitung, dan ahli dalam ilmu berperang Anak-anak, Nabi Idris AS juga merupakan orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaian Karena sebelumnya manusia berpakaian dari kulit binatang yang dipakai seadanya Nah, anak-anak, ketelatenan Nabi Idris dalam belajar Nyatanya membuat beliau begitu dicintai oleh Allah SWT Kepintaran Nabi Idris dalam berbagai hal Membuat beliau menerima penghargaan tertinggi Bahkan, Nabi Idris tidak pernah lelah untuk terus menambah ilmu dan pengetahuannya Hebatnya lagi, semua hal baik yang beliau miliki tidak lantas membuatnya angku dan sombong Sebaliknya, Nabi Idris tetap menjadi seorang yang penyabar dan juga seorang yang pemaah Nah, barangkali anak-anak, sekian yang bisa Bapak sampaikan Mudah-mudahan, dari kisah semangatnya Nabi Idris AS Membuat kita tetap semangat dalam belajar Semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu dan Bapak Guru Meskipun, kegiatan belajar harus dilaksanakan di rumah Sekian dulu anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh